Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dalam realita Jangan dekat-dekat, tidak jelas Dalam realita sehari-hari Kita sering dapat undangan, nikahan Mungkin ada khal, ada tahlil Ada macam-macam undangan Kemudian sampai waktu-waktu Sholat berjamaah itu tercecer akhirnya Kemudian Solusinya seperti apa Ustaz? Apa tidak perlu hadir atau bagaimana Ustaz? Ketika Anda misalnya Istiqomah, sholat berjamaah Anda kan hadir juga bisa sholat berjamaah Setelah tahlil Bisa sholat berjamaah Tapi Anda inginnya berjamaah di masjid Berjamaah di masjid, lebih afdol Tidak ada masalah Tapi Anda ingin hadir hal Silakan hadir hal, tapi tetap berjamaah Selesai kan? Anda tidak meninggalkan istiqomah Tapi saya sholat ada di awal waktu Hadir sebagian di awal Setelah itu keluar sholat di awal waktu Anda bisa melakukan itu Tapi kita saja kadang-kadang mempersempit Kalau saya hadir sini Saya tidak bisa ke sini, itu dan ke sini Itu kadang-kadang kita Padahal dua amalan bisa kita lakukan Bahkan tiga amalan bisa kita lakukan Cuma kita membawa alasan Supaya kita enteng Supaya kita mau dianggap Ada alasan untuk meninggalkan Gitu ya Habib Nah Kita orang tadi dari Medura ke sini bisa Habib Subuh ada pengajian ke Medura Ke sini juga bisa kok Nah, kalau kita mau bisa Bisa ya Habib Kan kadang-kadang waktu itu kadang-kadang bersama Misalnya pas nikahan Pas waktu nikah Itu kan waktu misalnya waktu dohor gitu Ya kan itu digodohi Artinya Oh ini pas waktu nikahan dohor Gitu kan Ini pas waktu nikahan Pas dohor Sebelum dohor Anda pulang Gak ada masalah Anda istiqomah Gak ada masalah Ya kan Anda bisa ladir Tapi Anda tidak meninggalkan berjamaah di awal waktu Gak ada masalah Paham ya Ya bisa lah kita lakukan itu Ya saya menyatakan Jangan solat berjamaah di awal waktu Hadir Ya gak bisa Ada amalan aftol kan Eh kecuali Kalau undangan itu Undangan wajib Ada undangan yang wajib Untuk didahulukan Di antaranya Walimah Tapi walimah itu Ada salah-salatnya yang wajib itu Nah itu diterangkan Ada dari imu fikir Ada delapan itu salatnya Itu panjang Nanti kita akan terangkan di sini Fadal Habib Terakhir ya Miknya Bacaan Quran Abdul Mana baca Al-Quran Di HP Sama mushaf Begitu ya Sebetulnya HP itu bisa jadi mushaf Kalau kita lagi buka Al-Qurannya Sama Kita gak boleh junub bawa itu Ketika yang kita buka Al-Qurannya Tapi ketika kita sudah matikan Al-Qurannya Jadi HP lagi Jadi HP lagi Kalau kita buka Mushaf Al-Quran gitu Kita baca di itu Ya itu jadi Quran Ya itu jadi Quran Iya Harus punya wudhu Megangnya Gak boleh junub Kan gitu Sama Sama Kita buka ada di Kamar mandi boleh? Gak boleh juga kan Sama Sama itu 6 Cukup ya Ngingatkan Kalau hadir Jangan lupa Solatnya Kadang-kadang mau Maulid Gak solat Subuh Gak benar itu Keliru Keliru Bisa Jadi jangan meninggalkan yang wajib Untuk amalan yang sunnah Atau yang Bahkan Sunnahnya Dengan catatan Kalau meninggalkan solat Bisa haram Itu gak benar Bisa haram Bisa gak benar Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati